Nikita Mirzani naik hitam saat mendengar cerita saksi kunci soal hubungan putrinya Loli dengan Fadel Bajideh. Nikita menyebut saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Loli dan Fadel, serta kerap menjadi tempat curhat. Tempat curhat, iya, yang gak ngangka akan separah ini, kata Nikita kepada wartawan setelah menjalani pemeriksaan, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Ibu tiga orang anak ini mengaku tidak bisa membendung kekesalan mendengar cerita langsung saksi. Jika hukum tidak ada, Nikita pun berani melakukan kekerasan ke Fadel. Kalau dengar dari ceritanya, kalau gak ada hukum, mendingan gue lindes deh. Tapi karena ini masuk kerana hukum, biarkan ini menjadi proses hukum saja, tegas Nikita. Nikita Mirzani sebelumnya melaporkan Fadel Al-Fajar Bajideh yang merupakan kekasih Loli terkait dugaan tindak pidana aborsi. Nikita menjerat Fadel dengan pasal 76 Dejo 45, UU Perlindungan Anak dan pasal 348 KUHP. Laporan Nikita Mirzani atas Fadel diajukan pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!